Intro Selanjutnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah Banjermasin menyepakati 11 usulan Raperda Inisiatif dari DPRD Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Banjermasin bersama unsur pimpinan DPRD beberapa waktu lalu menggelar rapat internet dalam hasil rapat tersebut menyepakati 11 usul Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Banjermasin tahun 2021 Dari 11 Raperda tersebut, 5 diantaranya Raperda Baru yaitu Raperda Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia Raperda Peningkatan Budaya Literasi Kemudian Raperda Penanganan dan Penanggulangan Wabah Penyakit Menular Raperda Pengembangan Ekonomi Kreatif Terakhir Raperda Fasilitas Pesantren Sedangkan 6 usul Raperda Inisiatif DPRD Kota Banjermasin tahun 2021 adalah sisa Raperda Usulan yang belum sempat dibahas pada tahun 2020 ini Nah ini yang hanyar ini kan hanya kita mengajukan inisiatif dewan yang jumlahnya 11 11 tadi ya jadi 6 yang lawas, 5 yang baru 11 ya karena tanggal 26 itu karena kami menetapkan hari ini ditarenakan sebelum penetapan aktiviti itu harus diperikunakan dulu karena supaya tahu prorekda inisiatif dewan itu seberapa karena bercangkut dengan anggaran karena kalau sudah penetapan APBD murni nah itu nanti akan dilakukan paripurna kesepakatan kesepakatan ada dua buah pihak antara eksekutif inisiatifnya dengan inisiatif pemerintah kota dijadikan satu berapa itu yang menjadi pro-pemperdag pemerintah DPRD Kota Banjermasin misalnya jumlahnya 22.23 dewan berapa, pemerintah kota berapa Pertasia Bancar TV Ter fan-tahun terkini Terima kasih telah menonton